Oke pada kesempatan kali ini saya akan coba melakukan referime yaitu OPPO A16 ya Kebetulan HP ini saya baru saja UBL menggunakan unlock tool Nanti teman-teman harus UBL dulu menggunakan unlock tool Seperti biasa ya cara UBL chipset MTK di unlock tool Oke setelah itu saya lanjut-lanjut aja dulu Sampai masuk ke menu karena tadi lupa saya buat tutorial cara UBL Nanti teman-teman bisa share aja di Youtube itu kan banyak cara UBL HP OPPO menggunakan unlock tool Jadi untuk data-data semuanya itu akan terhapus ya Kalau proses UBL ini data-data dalam akan terhapus Jadi teman-teman perlu back up dulu sebelum melakukan referime Oke saya tunggu aja dulu sebentar Sampai masuk menu Saya akan percepat dulu dua kali ya supaya teman-teman tidak kelamaan menunggu proses melewati ini ya Perhatikan saja ini baru saja saya proses UBL menggunakan unlock tool ya Terima kasih Nah jika sudah menonton Sudah masuk ke menu saya masuk dulu tentang ponsel saya akan coba memperlihatkan bagian vita dasar ini bisa teman-teman lihat CPH 2269 11A09 ya Mungkin teman-teman yang sudah diatas versinya boleh donggret dulu ataupun dicoba dulu tidak apa-apa Yang penting teman-teman bisa melakukan UBL berarti bisa kita melakukan referime Biasanya ya kalau support UBL bisa kita melakukan referime Oke langsung saya matikan HP Oppo A16 nya Setelah mati saya akan tunjukkan dulu apabila HPnya sudah UBL akan muncul red starter pas kita hidupkan HPnya Jadi kalau sudah berhasil kita UBL HP pas dinyala ada tulisan red starter Nah disini bisa teman-teman lihat ada tulisan red starter Ini tandanya sudah saya UBL HPnya tadi Oke jika sudah berhasil teman-teman UBL baru bisa kita lanjut ke proses melakukan IME Untuk melakukan IME saya menggunakan Miracle Power Tool ya Saya menggunakan Miracle Power Tool Oke jika sudah hidup lagi Saya buka Miracle Power Toolnya bisa teman-teman klip di bagian tab MediaTek ya Silahkan klip tab MediaTek kemudian pilih Ulti ini yang di tengah Kemudian disini pilih Oppo Mode ini Kemudian teman-teman isikan IME 1 dan IME 2 yang teman-teman dapat dari HP mati Kebetulan saya dapat dari HP mati yang resmi Hindu Kita klip we read the Dan HP Oppo A16 nya langsung saya matikan Setelah HP mati baru saya tekan Fold atas bawah colokin USB ya Oke saya matikan dulu Oke setelah HP mati langsung tekan Fold atas bawah colokin USB Tekan Fold atas bawah colokin USB Jika sudah terbaca baru boleh dilepas kedua Fold tadi Perhatikan di Miracle Power Toolnya apabila sudah berjalan Baru boleh lepas Foldnya ya Oke berjalan lepas Foldnya Oke dan tunggu proses sampai selesai ya Oke sedang berjalan proses Semoga berhasil ya Sebagian ada yang tanya juga Kalau sudah terlalu tinggi versi mungkin usernya sudah update Yang tidak terbaca lagi Mediatek Otomatis kita perlu bongkar HP dan melakukan test point Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ditunggu saja sampai berhasil Nah ini ya emailnya kayaknya sudah masuk ini Ini prosesnya sudah selesai nih Dan kita tunggu saja HPnya reboot secara otomatis Oke kita tunggu saja sampai HPnya hidup Nanti kalau sudah hidup langsung saya cek emailnya apakah emailnya sudah berubah Sesuai sesuai yang saya masukkan di Miracle Power Tool tadi ya Langsung saya masuk menu panggilan darurat Ketik bintang pagar 06 dan sudah muncul emailnya Dan ternyata sudah sesuai dan ternyata sudah sesuai yang saya kasih emailnya Ini HP yang saya dapat dari HP mati Saya ambil email Saya masukkan ke HP Oppo A16 dan sudah berhasil Kalau sudah berhasil langsung saya pasang 2 kartu Kita lihat apakah hasilnya sudah aman Tunggu saja Oke ternyata sinyalnya sudah muncul 1 Dan kita tunggu lagi muncul 2 Oke sudah muncul langsung saya cek pulsa apakah sudah berhasil Tunggu sebentar Oke ternyata sudah Eh salah Sorry salah ya Nah ini kita klip oke dulu Oh loading ini Masih loading ya Oke alhamdulillah ternyata sudah berhasil kita melakukan repair email Dan sudah bisa kita cek pulsa ya Oke langsung langkah selanjutnya masuk ke pengaturan Kita matikan dulu untuk up versi Perangkat pembaruan perangkat lunak ini Dan pantangannya jangan di update ya Ini adalah ada versi terbaru jangan di update Cuma itu saja pantangannya Kita matikan pembaruan secara otomatis untuk jaringan wifi juga kita non-natifkan Supaya tidak ke update secara otomatis ya Jika sudah berarti sudah berhasil Pantangannya jangan sampai di update saja Itu saja Oke terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat